Yosya, hari ini gue mau bahas mic nih. Banyak yang nanya sama gue, Tom gimana sih caranya lu bisa dapetin suara? Bagus banget di EOS M100, padahal EOS M100 tuh gak punya mic check. Bandingin suara ini, yang sekarang lu dengerin, sama suara ini. T123, T123, T123. Bandingin sama ini ya. T123, T123, T123. Kali ini gue bakal kasih tau gue pake alat apa, di judul sih udah pasti ada lah ya. Dan gue bakal kasih tau post productionnya itu kayak gimana. Tapi gue pake Premiere Pro, so siap-siap ya. Siapin Premiere Pro kalian, gue bakal kasih liat gimana caranya sync dan tips supaya kalian dapet audio yang superb. Buat vlog-vlog kalian pastinya. Oke, see you guys. Kita coba audio lagi nih ya. Bayangin kalau kalian bisa begini nih, 123, 123, T123. Kasih kan? Kayak reporter beneran. Yuk, langsung aja cabut. Tips kali ini cocok bukan cuma buat yang punya EOS M100. Tapi juga buat kalian-kalian yang punya compact camera atau ya compact camera sih yang gak punya mic jack. Bayangin dong kalau gak punya mic jack, terus harus punya audio yang bagus. Kalau dari on-board kamera sih gue yakin gak akan terlalu bagus kayak yang kalian liat kan di awal kan. Nah, kalau misalnya kalian juga punya DSLR tapi yang punya mic jack nih. Tapi ngerasa kok kurang oke ya audionya ya. Kayaknya harus diimprove lagi gimana caranya. Nah, ini tips buat kalian. Apalagi buat yang nge-prank guys. Soalnya ini bener-bener info penting buat kalian yang suka prank. Terutama pake kamera yang lensa-lensanya jauh gitu kan. Gimana sih cara rekam audio? Terus gimana caranya kalian praktekin di Premiere Pro? Pertama-tama, alatnya dulu. Alat yang gue pake adalah Boya BY-M1. Boya BY-M1 itu adalah Love Mic. Love Mic bukan mic cinta ya. Mic cinta. Love Mic. Itu singkatnya dari Lavalier Mic. Nah, Lavalier Mic itu mic yang ada kabelnya dan itu ditempel di baju biasanya. Nah, kalau ditempel di baju. Jadi, kalau kalian ngeliat ada reporter atau ada orang yang vlogging terus ada kamera nih di sini nih. Nah, itu dia sedang menggunakan Love Mic. Kenapa menggunakan Love Mic? Karena posisi kamu di mana aja nih. Posisi lu misalnya di ujung atau di ujung belakang kayak tadi gue ya. Terus atau kalian entah jauh di mana, audio kalian bakal bagus dan terpusat pada suara kalian sendiri. Terus, ini Love Mic yang gue pake. Nah, kenapa gak keliatan nih? Karena Love Mic-nya gue umpetin. Gue terus terang gak terlalu suka sama Love Mic yang keliatan. Udah, gue jadi buka-buka nih ya. Bentar ya. Ini dia Love Mic-nya nih. Kenapa Love Mic gue umpetin di dalam? Supaya, satu, mengurangi angin juga kalau misalnya ada angin. Terus, kedua juga ya itu. Masalah estetik sih. Gue gak terlalu suka estetik. Jadi, biasain Love Mic itu kalian simpen di balik baju. Oke, kayak begini. Terus, kemudian si Love Mic-nya itu kita colok ke HP. Gue pake recorder dari dalam HP-nya sendiri. Jadi, gak terlalu komplikated. Semua handphone itu punya recorder, guys. Jadi, kalian tinggal cari voice recorder. Kalian colok Love Mic kalian. Di Boya itu ada pilihan untuk smartphone. Nah, pilih yang smartphone. Kalau kalian udah pilih yang smartphone, nanti otomatis dia tidak memerlukan baterai lagi. Buat kalian yang pake DSLR, kalian harus inget-inget baterainya harus ada isinya. Nah, terus kemudian, sudah ada isinya, kalian colok langsung. Pindahkan tombolnya ke DSLR. Karena itu efek banget. Gue pernah kehabisan baterai, terus akhirnya bubar semuanya. Oke, itu satu tips. Terus, kemudian juga, Boya ini, ya gitu aja sih, kayaknya gak ada apa-apa lagi. Oke, kita langsung aja cek ke gimana caranya kita sync audio dengan video yang kalian udah capture. Oke, yuk. Langsung aja. Oke, kita udah depan komputer nih. Kita bakal cek gimana caranya kalian gabungin video dengan audio yang kalian udah save terpisah. Dari gue ya, Boya M1 ya, gitu guys. Oke, kita langsung ke laptop. Start recording. Di sini kalian bisa lihat di monitor gue ada dua video. Tapi gue bakal pake satu sama audio yang udah gue import sebelumnya dari HP gue yang udah gue save. Oke, kita drag ke dalem nih. Video. Oke, abis itu kita akan drag si audionya. Si file Boya MP3 ini yang kalian lihat. Kita drag di bawahnya pastinya ya. Oke, karena ini si audionya lebih panjang dari video. Gue sih saranin si videonya taruh di tengah-tengah aja. Ini gampang banget guys. Kalian klik, kemudian shift, klik audionya. Jadi audio, video kalian pilih. Terus shift, klik audionya. Klik kanan. Terus kemudian pilih... Gue ambil lupas diri. Pilih synchronize. Nah, ini dia. Synchronize ya guys. Pilih synchronize. Kemudian pilih track channel 2. Nah, ini audio, track channel 2. Oke. Lihat gak? Ini secara otomatis berubah nih guys. Mengikuti si audionya. Nah, bagaimana tuh cara capture-nya sih sebenarnya? Oke, gini caranya guys. Jadi, sebenarnya kalau kalian zoom nih, si Premiere itu akan melihat nih ada grafik kan. Grafik audio nih naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Sebenarnya mereka itu mencoba menyamakan antara si grafik naik turun, naik turun ini nih si software ya. Makanya itu pentingnya yang namanya clapper. Apaan tuh clapper? Nah, kalau misalnya ada suara yang kenceng banget, nanti grafiknya akan naik ke atas kan. Nah, itu yang dibaca pertama kali sama si software ini si Adobe Premiere atau apapun itu ya. Nah, kalau misalnya ada suara kenceng sekali nih, seperti. Nah, kalau misalnya kalian mau lebih gampang ya pakai tepuk tangan. Atau ya pakai clapper beneran. Tujuannya apa? Supaya bisa ke capture grafiknya itu dan dia bisa tahu, oh kapan mulainya nih. Gitu loh guys. Jadi, itu gunanya clapper yang kalian lihat biasanya di film-film Hollywood. Oke, itu gunanya. Dan kalian bisa lakuin cuma pakai tepuk tangan aja kok. Intinya biar gampang aja. Bahkan kadang-kadang gak perlu juga, gak apa-apa. Di sini gue gak pakai sih. Oke, sudah itu kita trimming. Tekat aja, kita buang. Nah, kita coba play. Banyak yang nanya sama gue. Pastinya kan di sini ada dua audio nih. Sorry, ada dua audio nih. Nah, gimana nih Tom caranya supaya jadi saute audio doang? Gampang. Ini kita klik kanan. Terus kemudian kita pilih unlink guys. Unlink itu artinya kita memisahkan file video dengan audio. Oke, kita buang file source dari original kameranya. Hapus. Kemudian kita tarik ke audio 1. Audio 1 ya guys. Kemudian sudah selesai. Kalau misalnya kalian mau group ya, bisa klik kanan group dan lain-lain. Tapi biasa sih gue akan diimin seperti ini. Gitu aja sih tips ya. Gampang kan? Nah, kalian bisa tes. Coba sendiri di rumah. Cuma ingat-ingat tadi, synchronize. Clapnya jangan lupa di awal waktu take videos. Kemudian synchronize. Kemudian buang audio original dari kamera. Kemudian pindahin. Dan, udah. Gitu doang. Oke. Semoga vlog kalian lebih keren lagi abis ini. Oke. Kayaknya gitu aja. Kita ketemu lagi dengan tips-tips vlog selanjutnya. Ada review yang sudah menunggu. Siap-siap buat di-publish. Jadi stay tune. Subscribe. Like. Comment kebiasa ya. Gue bakal bales. Oke. See you guys. Next time. Keep shooting. Bye. Action.